Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Hai, kawan-kawan semua. Tak pagi. Ok, hari ni aku nak buat lagi video aku yang seterusnya. Aku hari ni cuma nak baca luahan hati kawan-kawan. Dekat luar sana yang mana aku dapat beberapa email yang hantar dekat aku meluahkan perasaan dia. Dan dia minta aku baca email ni untuk share dengan korang kat luar. Ok, antara email yang pertama yang aku terima ni ialah daripada seorang kawan-kawan kita yang berada di Penang. Aku baca dekat sini. Dia kata, Aku daripada Penang Island. Mak aku sakit teruk. Kaki mak aku dah potong dua-dua. Gaji aku baru RM2,000. Hutang dia ada dalam 9 bulan. Hutang rumah sewa ya. 9 bulan tak payah. Bila elektrik pun hutang 3 bulan. Bila lain hutang 2 bulan. Aku sudah berhutang dengan kawan-kawan ambil RM8,000. Aku nak beli ubar mak aku yang terbaring kat atas kartu pun tak tahu macam mana. Aku tak cukup nak beli pemper, spek tisu, nak lap najis, saya kencing mak aku. Ya, kawan-kawan dia juga merupakan bapa tunggal yang ada seorang anak yang masih belajar di tengah-tengah 5. Dia cakap bulan depan nak buka sekolah. Bulan depan masuk dia bulan ni lah. Dia nak buka sekolah. Tak cukup duit nak beli baju sekolah anak, buku sekolah. Dia cakap lagi, harap Tuhan boleh buatkan Anwar Ibrahim ni luluskan KWSP secepat mungkin. Dia pun dah lama ikat perut. Dah nak mampus kata dia, KWSP dia ada dalam RM100,000 ke atas. Jadi aku pun tak tahu yang mana yang diorang kata ada RM10,000 ke bawah ni. Aku pun tak tahu mana data yang diorang dapat RM10,000 ke bawah ni. Okey, kita harap kawan kita ni bertenang, kita sama-sama berdoa ya. Okey, yang kedua, aku baca ni pun seorang Cina. Bangsa Cina ya, kawan kita seorang ni. Dia kata, kakak ramai juga yang tak ada simpanan KWSP. Salah satu lagi nak keluar duit sendiri ialah GCR. Tolonglah buat satu video klip di kalangan kaki tangan kerajaan yang hendak keluarkan GCR yang masih sangkut. Ramai kalangan kaki tangan awam nak keluarkan duit bayar hutang. Tolong ya, kak. Okey. Yang ini insyaAllah lah nanti saya cuba study dulu pasal GCR ni saya pun nak buat pun kena tengok juga. Tapi apapun, kita juga harap sahabat kita ni pun banyak bersabar. Sebenarnya, masalah keuangan dekat sahabat-sahabat kita kat sana bukan hanya pada KWSP je ya. Banyak juga kaki tangan kerajaan juga mengalami masalah yang sama. Benda ni berlaku disebabkan kemeningkatan barang-barang makanan dekat luar. Barang-barang basah, barang-barang kering. Harga barang semua berlambung-lambung naik. Jangan fikir hanya kita sahaja yang ada masalah. Mereka pun sama juga. Sama dengan kita. Selagi barang-barang tu tak turun harga, selagi itu kita akan menghadapi masalah ni. Sampai bila-bila lah. Jadi, Pak Menteri yang kat luar tu tolonglah alert dengan masalah-masalah ni. Jangan fikir hanya nak block sahaja KWSP ni tak boleh bagi. You all kena fikir sebenarnya. Kena fikir masalah ni semua. Sedang kaki tangan awam sendiri pun, orang yang bekerja dalam Jabatan Kerajaan sendiri pun ada masalah. Bukan hanya kita sahaja. Kena ingat ya. Okay. Email seterusnya saya nak baca. Message ya. Setuju Puan. Cuma sedikit luahan oleh pendapat saya daripada kerajaan jadi agent promosi rahmah dan secara langsung membunuh peniaga yang tidak mampu merahmahkan produknya disebabkan kos lain terlibat seperti sewa permis, bahan mentah dan sebagainya. Baik turunkan dan seleraskan harga barang asas, tingkatkan subsidi ke, guna kuasa hakkan untuk untung kepada pengilang ke, kata hebat deal dengan taikun dan lain-lain. Ni nak pula tambah cukai itu ini. Miskin kena tekan, kaya sangat pun ditekan. Tingkat ekonomi daripada pelabur, pelaburan luar slow, sorry, tingkat ekonomi daripada pelabur luar slow pula. Rotek tak beli barang tak dapat pun. Harga bayarnya sama. Jalan raya masih banyak rosak. Dan banyak lagi. Bukan tak bersyukur tapi sangat lemah kitaran pengurusan shock sendiri ni. Disebabkan kerajaan tak mampu buat semua ni sekarang. Jadi rakyat perlu duit KWSP dikeluarkan. So rakyat akan bernafas sementara. So dalam tempoh masa selepas tu, kerajaan tingkat dan stabilkan nak ekonomi. Betul. Saya setuju. Dalam situasi kemeningkatan barang-barang ni juga, saya sebenarnya nak sangat dengar ada beberapa benda yang kita biasa bayar. Contohnya macam rotek, cukai apa semua tu. Saya nak sangat dengar yang kerajaan ni nak kata mansuh tidak. Tapi diberhentikan sementara sehingga rakyat ni boleh menafas semula. Awas tujuh tak? Sebab banyak benda yang rakyat sedang hadapi sekarang. Termasuk saya sebenarnya kan macam ni. Saya percaya ramai pemilik-pemilik kereta ataupun kenderaan di luar tu yang tak mampu bayar rotek kereta atau insurans kereta. Betul tak? Dan saya percaya ramai yang tak bayar pun. Saya rasa mereka lebih pentingkan makan daripada nak bayar benda-benda tu semua. Dan diorang pun rasanya macam tak kisah dah kalau nak kena saman ke, kena apakah. Betul tak? Saya rasa macam tu lah. Jadi, mengenai subsidi ni pun macam tu jugalah. Apa yang saudara ni cakap memang saya setuju lah. Saya harap kerajaan pertimbangkan kehendak rakyat ni buat sementara waktu ni. Begitu juga, saya ada dua tiga kali pergi bank. Saya perasan dekat bank pun bila kita keluarkan duit pun masih ada cas ringgit. Saya rasa yang itu pun minta kelonggaran daripada bank supaya berhenti sementara untuk cas benda-benda tu semua. Sebab kalau sekali keluar, seringgit. Kalau sepuluh kali, dah sepuluh ringgit. Ya, dalam situasi sekarang ni, kena. Semua benda kita kena lihat. Okey, seterusnya saya nak baca komen seorang lagi ni. Dia kata, betul apa yang dia beritahu di dalam TikTok adik tu. Sebab kita sudah tak ada siapa yang nak peduli. Yang hendak mengatakan itu banyak. Tapi yang nak tolong ikhlas tu di dunia ini terlalu sedikit. Contohnya, saya pakcik. Saya ini sekarang nak kerja, siapa nak ambil? Dah umur sekarang 54 tahun. Jadi pakcik, ketua keluarga dan anak-anak masih kecil lagi. Seorang perempuan umur 10 tahun. 7 tahun. Kedua anak pakcik ni minum susu pakai papers. Siapa yang tahu semua ni? Tambah lagi dengan perempuan tu pula, OKU. Allahuakbar. Tambah lagi yang perempuan tu, OKU. Sakit, nak minum apa-apa pun tak boleh. Bercakap lagilah. Sentiasa kena makan ubat. Tarik. Kalau tak minum, dia akan tarik. Keperitan pakcik sebagai bapak kepada anak yang tak dapat. Yang tidak ada pendapatan bulan. Tak ada siapa pun tahu. Ya? Pendapat pakcik. Ini pendapat pakcik lah. So, iyalah. Ini salah seorang. Saya tak boleh nak teruskan. Saya sebab. Jadi, pakcik ni mengalami masalah. Tak ada pendapatan bulanan. Dia ada anak OKU. Dia tak sihat. Jadi, saya dah cuba hubungi pakcik ni. Saya cuba nak bantu yang mana boleh. Dan saya dah pun email kepada dia. Saya harap pakcik ni dapat berinteraksi dengan saya nantilah. Jadi, ini salah satu masalah yang berlaku dekat luar. Jadi, saya harap anda semua yang mana tonton video saya juga boleh kongsi bersama saya. Ceritakan masalah anda dekat komen saya dekat bawah. InsyaAllah saya akan cuba bacakan. Kita cuba tekan kerajaan. Cuba bagi dia dengar apa masalah kita semua. Sebab saya faham kalau kita bercakap sendirian tanpa perkongsian bersama. Mereka tak akan buka mata. Jadi, anda semua jangan lupa kongsi masalah anda di sini. Dan saya akan cuba baca satu persatu. Dan kita cuba tekan kerajaan. Supaya KWSP ni dapat dikeluarkan secepat mungkin. Tambahan sekolah nak buka. Nak hari raya. Banyak masalah yang akan menimpa-nimpa kita semua. Okey, keep it done. Arios. Assalamualaikum. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe. Bye-bye.